Ada banyak wisata Hongkong gratis yang bisa banget jadi tujuan liburan kamu di sana. Dengan berwisata gratis di beberapa spot wisata di Hongkong tersebut, tentunya kamu bisa lebih menghemat budget liburan kamu. Biaya tiket masuk ke tempat wisata yang harusnya dikeluarkan bisa kamu pakai untuk keperluan lainnya. Lantas, apa saja si wisata Hongkong gratis yang recommended untuk menjadi tujuan liburan kamu di Hongkong? Berikut kami berikan daftarnya. 1. Victoria Harbour Buat kamu yang sedang jalan, Jalan di Hongkong dan mencari tempat wisata Hongkong gratis. Kamu bisa datang ke Victoria Harbour. Tempat wisata Hongkong yang satu ini merupakan ikon wisata paling menarik yang ada di Hongkong dan menjadi tujuan kebanyakan orang. Khususnya wisatawan dari luar negeri ketika baru pertama kali menginjakan kaki di Hongkong. Jika kamu juga mengagumi eksotisme arsitektur Victoria Harbour, Kamu bisa berkunjung ke sini segera. Victoria Harbour buka selama 24 jam non-stop dan menghadirkan pertunjukan The Symphony of Lights yang sangat populer di Hongkong pada pukul 20 waktu setempat. Jadi buat kamu yang ingin menonton pertunjukan tersebut dapat berkunjung ke Victoria Harbour di jam malam. 2. Bird Garden Jika kamu adalah pecinta burung, Kamu bisa datang ke Bird Garden yang ada di kawasan Yuen Post Street. Di sepanjang jalan, Kamu akan dimanjakan dengan suara kicau burung yang merdu. Selain kamu bisa menikmati eloknya burung, Burung aneka jenis dengan suara kicaunya yang merdu, Kamu juga dapat membeli burung yang kamu sukai. Terdapat ratusan jenis burung yang bisa kamu beli di Bird Garden Yuen Post Street ini. Jika kamu ingin berkunjung ke sini, Kamu bisa naik meter menuju ke Prince Edward Station dan kemudian perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 15 menit. 3. Pohau Distrik Pohau Distrik merupakan sebuah distrik di daerah Old Town Central. Hong Kong yang memiliki banyak nama jalan berawalan, Po. Dalam bahasa Mandarin Po artinya harta karun. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa wisata Hong Kong gratis yang satu ini menyimpan banyak harta karun. Akan tetapi seperti keterangan awal bahwa distrik ini diberi nama poho karena banyaknya nama jalan berawalan, Po. Buat kamu yang suka berfoto dengan background jalanan unik, Kamu akan menemukan banyak sekali spot foto keren di sini. Street art yang keren dan dinding mural yang memiliki keunikan akan menjadi background foto kamu. Dijamin, kamu akan betah berlama. Lama memotret segala objek di poho distrik. 4. Sam Suipo Selain poho distrik, Hong Kong juga punya distrik lain yang tak kalah terkenal yaitu Sam Suipo. Distrik ini merupakan sebuah distrik di wilayah Kowlon yang selalu ramai dengan aktivitas para pekerja serta buruh. Kalau kamu kesini, kamu juga akan menemukan banyak toko yang menjual aneka pernak, pernik dengan harga murah meriah. Cocok banget nih buat kamu yang datang dari luar Hong Kong dan mencari oleh, oleh untuk dibawa pulang. 5. Avenue of Stars Kawasan Avenue of Stars ini merupakan sebuah spot yang selesai dibangun pada tahun 2003 dan terbuka untuk umum pertama kalinya pada tanggal 28 April tahun 2004. Lokasi Avenue of Stars berada di Victoria Peak dan di dalamnya berisikan galeri cetakan tangan dan patung orang, orang berjasa di dunia perfilman Hong Kong. Foto para bintang film terkenal Hong Kong juga dipajang di sini. Kalau kamu berwisata ke sini, selain kamu akan mengenal bintang film terkenal Hong Kong dan jasa orang, orang di dunia perfilman Hong Kong, Kamu pun bisa berfoto dengan latar belakang pemandangan Victoria Harbour yang indah berpadu starry sky yang mempesona. 6. Hong Kong Museum of Art Spot wisata Hong Kong gratis ini berada tepat di tepi laut Simsa Sui juga. Untuk kamu yang tertarik berwisata di tempat wisata Hong Kong yang penuh dengan kesenian, recommended banget datang berwisata ke tempat yang satu ini. Hong Kong Museum of Art sejatinya merupakan sebuah museum yang didedikasikan untuk mempromosikan seni lokal dan budaya Hong Kong. Museum ini pada awalnya dibangun juga menjadi tempat yang mampu memberikan informasi kepada wisatawan khususnya yang berasal dari luar negeri tentang warisan kultural Tiongkok yang memiliki sejarah panjang. 7. Hong Kong Heritage Museum Hong Kong Heritage Museum merupakan sebuah museum yang didalamnya menampung lebih dari 300 barang pameran dan terbagi ke dalam 12 galeri eksibisi. Musung ini dikelilingi taman yang ditanami tumbuhan hijau luas dan mampu menampung sampai dengan 6.000 pengunjung. Hong Kong Heritage Museum dirancang untuk menyediakan pameran seni yang menceritakan tentang seni, sejarah dan budaya di Hong Kong. Kamu yang ingin mengenal lebih jauh tentang Hong Kong dari zaman ke zaman bisa langsung datang ke museum ini dan temukan berbagai hal menarik di dalamnya. 8. Repulse Bay Kalau kamu sedang mencari wisata pantai di Hong Kong yang jauh dari hingar-bingar penduduk namun tetap memberikan pemandangan kota Hong Kong yang metropolitan, kamu bisa datang langsung ke Repulse Bay. Pantai ini selalu menjadi tujuan wisata pantai bagi wisatawan yang sedang berlibur ke Hong Kong. Di sana, kamu bisa bersantai sembari berfoto. Foto dan bahkan bisa berenang di tepian pantai tanpa diganggu oleh ombak yang keras karena ombak di pantai ini sangat tenang sehingga aman untuk berenang. 9. Kowlon Wallet City Park Kowlon Wallet City Park merupakan sebuah taman bersejarah di Hong Kong yang menjadi benteng pertahanan militer pada abad ke-15. Akan tetapi pada awal abad ke-16. Karena Hong Kong diserahkan ke Inggris. Kawasan ini pun pada akhirnya menjadi pusat kejahatan dan pusat kegiatan kriminal di Hong Kong. Banyak orang yang mengatakan bahwa Kowlon Wallet City Park adalah tempat sejarah kelam bagi Hong Kong. Namun kini, Kowlon Wallet City Park sudah dibangun kembali dan disulap menjadi taman bergaya Jiangnan yang cantik dan menarik untuk disinggahi. 10. Menmo Temple Menmo Temple terletak di antara poho distrik dan Hollywood Road. Untuk berkunjung kewisata Hong Kong yang satu ini, kamu bisa naik kendaraan umum berupa bus. Pilih bus nomor 26 di luar Pacific Place di Admiralty yang akan mengantarkan kamu ke daerah sekitar Menmo Temple. Sejatinya Menmo Temple ini merupakan sebuah kuil kuno yang ramai dikunjungi wisatawan baik wisatawan lokal atau wisatawan asing. Kuil ini dibangun pada tahun 1847 untuk menghormati dewa literatur, Men, dan dewa perang, Mo. Nah, nama dewa tersebut yang menjadi nama bagi dibangunnya kuil kuno dengan nama Menmo Temple ini. 11. Debik Buddha Wisata Asia memang penuh pesona. Salah satu pesona wisata Asia yang tak boleh terlewatkan adalah Debik Buddha. Kemegahan bangunan berpadu dengan keindahan alamnya akan membuat siapapun merasa terpana ketika berkunjung ke tempat wisata Hong Kong yang satu ini. Kamu pasti akan takjub dibuatnya. Debik Buddha merupakan suatu tempat beribadah penganut ajaran agama Buddha yang letaknya berada di dataran tinggi Hong Kong. Berkat lokasinya yang berada di dataran tinggi inilah. View pemandangan perbukitan hijau dikelilingi lautan luas akan kamu saksikan. 12. Hong Kong Zoological and Botanical Gardens Rekomendasi tempat wisata Hong Kong selanjutnya yang wajib kamu sambangi adalah Hong Kong Zoological and Botanical Gardens. Hong Kong Zoological and Botanical Gardens ini merupakan sebuah taman yang didalamnya menyimpan ratusan jenis tanaman dan berbagai spesies hewan yang bisa kamu temui secara langsung. Selain dapat bertemu dengan aneka jenis spesies tumbuhan serta hewan, di Hong Kong Zoological and Botanical Gardens pengunjung juga dapat menemukan sebuah danau buatan yang cantik dan cukup luas. Kamu pun bisa bermain, bersantai dan berfoto dengan danau buatan yang indah tersebut. Terima kasih telah menonton!